Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ria di channel solmen 8 9 10 kali saya akan membacakan prediksi cinta minggu keempat untuk jodhia Sagittarius di bulan Mei 2021 ya di minggu terakhir Oke belum apa-apa kartunya udah jatuh ya 1234567 kita cari lagi ya masih tiga lagi oke dapat ya di sini ada ada The Hermit ada Strange ada Ten of Cups ada Justice ada The Hanged Man ada Nine of Wands ada Death ada Five of Wands ada 4 of 4 of Cups kemudian Three of Cups ya oke di The Hermit saya lihat di sini ya ya beberapa dari kalian ini ya jodhia Sagittarius mungkin kalian sedang memilih untuk healing ya mengintropeksi mengintropeksi diri gitu ya pasangan kalian ini mungkin seorang yang dewasa ya dia cukup sabar ya atau bisa vice versa ya kalian sangat saling menyayangi satu sama lain ya namun ada beberapa masalah yang akan kalian hadapi ya di minggu ini namun masalah itu hanya sebuah cobaan aja ya jadi karena pasangan kalian ini menyayangi kalian dan keluarga kalian ya jika kalian sudah berumah tangga pasangan kalian ini orang yang bijaksana ya dia penyayang ya dia berusaha sekali untuk membahagiakan kamu dan anak-anak ya kemudian di Justice ya beberapa dari kalian mungkin ada masalah ya sampai mengeluarkan kata-kata perceraian lah apalah namun semua akan membaik ya namun disini mungkin pasangan kalian melihat kalian terlalu over ya ya mencurigai dia ya terlalu berlebihan gitu ya sehingga dia takut gitu untuk bicara gitu eh dia ingin berdamai dengan kamu namun beberapa dari kalian eh karena kalian terlalu ya emosi gitu ya sehingga akhirnya dia pun takut ngomong sama kamu kalau sebenarnya dia tuh ingin minta maaf gitu eh ya mungkin ada masalah dalam hubungan kalian ya kalau disini saya melihat kalian sering bertengkar gitu sering ada masalah-masalah yang ya mengenai orang ketiga lah ya sebenarnya ada ada yang dari ada dari luar ya pengaruh dari luar aja ini ya yang kalian terprovokasi dengan orang-orang luar yang mungkin ingin sengaja menghancurkan hubungan kalian ya eh ada kesediaan disini ya ya mungkin ada yang ada orang ketiga disini ada indikasi orang ketiga yang membuat rumah tangga kalian ini eh mengalami sedikit konflik yang cukup besar ya namun disini akhirnya kalian satu sama lain memilih untuk lebih baik menghibur diri masing-masing tapi kalian sama-sama saling mengingat satu sama lain kalian tidak bisa lepas ya tidak bisa saling melepas gitu ya dalam pertengkaran kalian ini selalu mengeluarkan kata-kata yang ee seperti membuli pasangan kalian ya ini membuat pasangan kalian merasa malu gitu atau ini bisa vice versa ya akhirnya pasangan kalian ini menghindari kalian ya karena dia tidak mau terus-terusan berada dalam konflik gitu atas masalah yang disebabkan oleh orang dari luar gitu ya padahal kalian ini kalau kalau saya lihat disini ya di bottom of the deck ini ada two of cups kalian sama-sama saling mencintai menyiangi namun karena ada yang memprovokasi kalian kalian terprovokasi sih ya sebaiknya kalian mencari waktu untuk berbicara secara terbuka antara kalian ya empat mata ya untuk menyelesaikan masalah kalian ini baik kalian yang sudah menikah atau punya mas pacaran saya melihat disini kalian sudah satu hati ya namun kalau ada masalah kalian lebih pilih melarikan diri gitu kalian lebih pilih bersenang-senang dengan teman-teman ya daripada menyelesaikan masalah ini akhirnya konflik kalian tidak akan selesai karena kalian tidak menyempatkan waktu berdua aja untuk bertukar pikiran gitu ya saya melihat disini mungkin kalian butuh orang tua atau kalian butuh orang yang lebih tua saudara kalian ya yang yang dewasa ya untuk memberikan solusi kepada kalian ya minta nasihat daripada orang-orang yang lebih bijak ya untuk masalah kalian ini ya masalah kalian ini hanya karena orang luar aja dan sebaiknya menjaga kata-kata kalian ya supaya jangan saling membuli satu sama lain karena intinya kita itu kalau berpasangan kan saling menghargai gitu apapun keburukan dia kita harus menerima jangan membuli masalah kita harus mensupport apa yang menjadi kekurangan dia kita support dia supaya dia bersemangat gitu hidup dengan kita karena kita harus mengembangkan rasa percaya diri dia membangkitkan rasa percaya diri dia supaya terjalin komunikasi yang baik rasa yang enak antara kalian berdua gitu ya ya ciptakan dunia kalian ya ciptakan dunia kalian yang indah sekarang juga jangan menunggu ya jadi apapun masalah yang kalian hadapi segeralah menyelesaikan jangan lari dari masalah ya cobalah duduk ya tenangkan hati dan pikiran kalian ya bentar ya napas yang dalam ya buang segala energi negatif atau emosi-emosi negatif kalian itu ya bicara lah yang datar ya yang tenang yang nyaman buatlah pasangan kalian nyaman untuk bisa bicara dengan kalian apapun kesalahan dia cobalah bersingkat aja kata-kata kalian ya bersingkat dan turunin nadanya datarin nadanya supaya dia juga tidak gugup saat menghadapi kamu ya dia juga tidak kaku saat sebenarnya dia ingin banyak bicara dengan kamu namun disini kalian terlalu saling menghindari ketika sudah bermasalah ya dan cobalah untuk bersabar ya lebih rendah hati lebih tenang ya saat menghadapi masalah apapun ya duduk berdua ya cobalah ganti suasana gitu cepatlah ganti suasana yang tidak menyenangkan dengan yang menyenangkan tarik napas yang dalam ketika kalian sedang emosi buang napas lewat mulut kalian supaya dada dada kalian itu tidak terasa sesak dan emosi kalian itu segera menurun duduk ya jangan selesai berdiri ngomong itu jangan selesai berdiri ketika kalian sedang emosi cobalah duduk berdua tenangkan pikiran kalian kalau memang tidak bisa diselesaikan saat ini ya di titik ini cobalah kalian ya apa menyendiri dulu sebentar berpisah dulu untuk sementara ya mungkin beberapa waktu atau beberapa jam kemudian ya kalian panggil pasangan kalian kemudian bicaralah yang baik ya kalau kalian tidak berusaha untuk apa ya berkompromi ya tidak berusaha untuk ee 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 apa ya toleransi ya atau apa ya atau berbicara dengan baik ya atau ee apa ya kalau kalian tidak berusaha ee menenangkan pikiran kalian atau merubah cara bicara kalian dengan pasangan kalian maka saya melihat disini kalian akan terus-terus berada di situasi konflik seperti ini cobalah kalau ada masalah itu kalian selesaikan berdua jangan lari ke teman-teman karena masalah yang timbul dalam hubungan kalian ini adalah bagian kalian bagian kalian untuk kalian hadapi dan kalian harus selesaikan kalau kalian selalu lari malas tahu ujung-ujungnya kalian kembali lagi karena kalian selalu mencintai selalu menyayangi ujung-ujungnya kalian kembali lagi terus konflik lagi tapi kalau ada ketidak dewasaan dalam salah satu dari kalian ini ada yang bersikap tidak dewasa padahal kalian selalu sama-sama dewasa mungkin salah satu terlalu cuek sehingga disini selalu terjadi konflik hanya karena itu saja beberapa dari kalian mungkin pasangan kalian ini terlalu sibuk dengan teman-temannya sehingga dia tidak punya waktu untuk kamu dan anak-anak kamu tapi dalam lubuk hati kecilnya dia itu sebenarnya dia menyayangi kamu mencintai kamu dan anak-anak atau dia sangat menyayangi kamu kalau kalian masih bacaran cuma disini ada sikap yang tidak menyenangkan yang dia rasakan dari kamu atau ini bisa mungkin dia sikap dia yang menyenangkan kurang menghargai ada rasa kurang menghargai disini yang menyebabkan konflik semoga menginspirasi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh